PANGGUNG HIBURAN TANAH AIR Usia mereka sudah tak muda lagi. Lalu siapa saja artis pria senior yang semasa mudanya banyak digandrungi wanita karena ketampanannya? Roy Martin adalah salah satu aktor yang masa mudanya sangat populer terutama di kalangan kaum hawa. Ketampanan pemilik nama asli Wicaksono Abdul Salam nyatanya hingga kini gak pernah luntur. Sejak ayah Gading Martin itu berada di puncak kejayaan karirnya pada tahun 1997, pria yang kini berusia 67 tahun itu disebut sebagai aktor dengan bayaran terbesar. Bahkan banyak wanita yang kelepak-lepak dengan para serupawan Roy Martin, yang kalah muda identik dengan rambut gondrong ikal andalannya. Tak kalah tampan, pria yang dikenal publik lewat akting serta para seyang ganteng dalam film cinta dalam sepotong roti, Tio Pakusadewo juga mampu memikat hati para wanita. Bahkan sejak kemunculannya di layar kaca, Tio melekat dengan image bad boy-nya. Hingga usianya yang kini hampir menginjak kepala enam, persona Tio Pakusadewo masih tak teralihkan loh sampai sekarang. Selain Roy Martin dan Tio, nama Barry Prima juga masuk loh di jajaran aktor senior yang tampan saat masa muda. Bagi pencinta film laga, pasti sudah tidak asing lagi dengan wajah aktor 63 tahun ini. Memiliki badan yang six-pack serta wajah belasteran Belanda, tak bisa dipungkiri, membuat Barry digandrungi dan menjadi idola remaja era 70-an. Untuk para generasi milenial, tentu tak begitu asing dengan aktor senior Rudy Salam. Meski wajahnya sudah tak sesering dulu menghiasi layar kaca televisi, namun Rudy masih eksis loh hingga saat ini. Aktor kelahiran 3 Desember 1948 itu juga berjaya di eranya. Kegantenganya saat muda mampu membuat para wanita meleleh. Bahkan pemirsa nampaknya akan setuju bila aktor yang kini berusia 70 tahun itu bila dilihat foto masa mudanya mirip dengan Nikola Saputra. Meski usianya sudah melewati kepala lima, namun kegantengan Donny Damara tetap awet ya. Sejak masa muda, wajah pria kelahiran 12 Oktober ini langganan menjadi cover majalah. Nah, maka pemirsa akan sepakat bila ketampanan dan persona Donny Damara tak ada bandingannya saat masih muda. Nama Indro Warkop juga masuk ke jajaran aktor yang masa mudanya tampan. Memiliki tampang manis dengan senyumannya yang khas, waktu masih muda membuat pria yang kini berusia 61 tahun itu digilai para wanita. Namun nampaknya hingga kini penggemar Om Indro yang merupakan kaum Hawa malah semakin bertambah ya. Yang ketujuh ada artis senior berdarah Minangkabau, Matthias Mucus. Selain akting yang luar biasa, banyak orang yang dibuat jatuh cinta dengan wajahnya yang rupawan. Bahkan dalam sebuah foto yang memperlihatkan wajah pria 62 tahun itu semasa muda, sedikit mirip dengan penyanyi Bruno Mars. Matthias tampak rock and roll dengan rambut keriting panjang disertai caket berwarna hitam. Bila saat ini kaum milenial lebih mengenal sosok Leon Dozen yang banyak digilai kaum Hawa karena wajah tampannya, namun sang ayah Willie Dozen tak kalah ganteng loh saat masih muda. Bahkan bila foto keduanya disandingkan, wajah keduanya serupa. Tak hanya itu, dikenal sebagai aktor laga, hingga kini Willie Dozen tak kalah keren. Terlebih di usianya yang sudah menginjak 62 tahun. Namun wajah tak banyak berubah, terutama tubuhnya yang tetap terlihat kekar. Dan yang terakhir ada Ari Wibowo. Kalau aktor senior satu ini nampaknya pemirsa akan setuju, bila pria yang kini hampir menginjak kepala lima itu awet muda. Perhatikan saja wajahnya saat masih muda hingga saat ini. Hampir tak ada bedanya. Ketampanannya tak luntur termakan usia. Maka gak heran kalau hingga saat ini, Ari Wibowo masih digemari oleh segudang perempuan. Bagaimana pemirsa? Setujukan kalau ke sembilan aktor senior ini saat masih muda, tak kalah tampan dengan artis-artis saat ini. Kira-kira dari ke sembilan aktor senior tadi, siapa yang wajah yang paling tampan saat masih muda? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.